Hai, saya Anjas Mara. It's a story time with me, Anjas Mara. Oke, apa ya? Cerata apa ya? Alhamdulillah saya mulai karir saya untuk main sinetron itu sekitar tahun 9 berapa ya? Mungkin 94 kali ya, 93-94. 94 kayaknya sih, tepatnya 94. Waktu itu sinetron pertama saya adalah cemplon. Main bareng Chris Dayanti, syutingnya waktu itu di Jogja. Saya masih dapat peran kecil saja. Satu episode itu makan waktu sekitar satu minggu sampai hampir dua minggu lah. Ya, seru lah. Banyak sekali perbedaan antara di era tahun 90-an dengan era tahun 2000-an ini. Kalau dulu kita masih syutingnya pakai kaset dan rata-rata satu produksi itu kameranya hanya satu. Kalau sekarang sudah tiga dan sekarang sudah digital. Di awal tahun 90-an itu rata-rata satu episode bisa dua minggu. Kemudian semakin lama semakin bisa lebih cepat lagi. Jadi lima hari, kemudian tiga hari, lalu berkembang lagi sekarang. Satu episode itu bisa 12 jam hingga kurang daripada itu. Dan satu produksi itu sekarang bisa sampai tiga tim. Masing-masing tim bisa pakai tiga kamera. Sangat luar biasa sekali. Dan rasanya hanya di Indonesia yang bisa melakukan hal ini. Satu episode 12 jam saja. Kalau zaman dulu, kita dalam menyelesaikan satu scene itu minimal satu jam lah. Untuk latihan dulu, reading dulu, pendalaman adegan dulu. Lalu banyak sekali juga kalau zaman dulu itu kita pakai ada blocking-nya. Jadi tidak hanya kalau sekarang kan biasanya ya sudah. Paling in frame, out frame gitu aja kan. Kalau zaman dulu enggak. Kita jadi ada sebuah pengadeganan itu benar-benar digarap sama sutradara. Sehingga pemain punya waktu untuk mendalami karakter. punya waktu untuk lebih detail lagi dalam melakukan setiap adegan yang di-create oleh sutradara dan tim produksi. Sementara kalau sekarang pemain enggak punya banyak waktu untuk mendalami karakter. Jadi ya bisa dibilang kalau secara kualitas ya jauh sekali antara pemain sinetron zaman dulu dengan zaman sekarang. Ya, kalau zaman dulu ya pemeran utama itu biasanya 80 hingga 90 persen dari seluruh episode itu Pasti pemeran utamanya harus selalu ada. Sementara kalau sekarang rata-rata karena pengerjaannya harus cepat. Jadi ya pemain utama itu tidak ada yang bahkan terkadang enggak sampai 50 persen. Itu bedanya sih itu. Ya kalau yang uniknya sebenarnya banyak ya. Karena kita kalau zaman dulu itu kebanyakan pakenya real set. Sementara sekarang itu kita sudah bisa dibilang ya semi studio lah. Kita kebanyakan curi-curi setnya gitu. Kalau zaman dulu semuanya harus real. Jadi memakan waktu yang cukup banyak gitu. Alhamdulillah sih ya masih suka ketemu ya di sinetron. Tapi ternyata enggak semuanya masih main sinetron. Ada yang sudah hijrah. Ada yang sudah sibuk dengan bisnisnya. Gitu. Jadi ya ketemu paling kalau ada event aja sih. Award pertama yang saya terima itu SUC TV Award tahun 2000 gitu. Jadi setelah lebih dari 5 tahun saya ber-acting baru saya bisa dapat Award. Ya buat semua para newcomers. Ya saya bilangnya kan newcomers. Yang mau masuk ke dunia acting. Sinetron terutama. Pesan saya adalah hanya cuma satu. Dalami karakter kamu dengan sebaik mungkin. Lalu belajar untuk Apa namanya. Untuk menyampaikan dialog secara baik dan benar. Karena banyak sekali kalau saya perhatikan Para newcomers yang ada saat ini Mereka kurang bisa mendeliver dialog secara maksimal. Dan banyak pemain-pemain yang kurang detail terhadap karakter. Dan kurang concern terhadap penampilan mereka Pada saat mereka bermain atau ber-acting dalam sebuah sinetron. Pesan saya adalah tolong pelajari lagi. Lebih dalam lagi. Lebih detail lagi. Bagaimana ber-acting. Bagaimana menyampaikan dialog. Bagaimana membangun sebuah karakter yang diberikan kepada kita semua sebagai aktor. Supaya pada saat kita ber-acting itu penonton bisa benar-benar merasakan apa yang kita rasakan. Dan juga penonton dapat terasa semakin dekat sama karakter yang kita mainkan. Bagaimana menurut Anda alami untuk melakukan sebuah karakter yang diberikan kepada Anda? Kalau saya sih sebenarnya prinsipnya adalah Ya olahraga secukupnya saja. Jangan berlebihan. Kita menjadi seorang aktor juga tidak boleh olahraga berlebihan. Karena nanti kalau misalnya dapat perannya yang karakternya orang biasa-biasa saja Sementara badannya terlalu atletis kan juga kurang pas Kemudian istirahat secukupnya, minum vitamin, di saat diperlukan Dan yang paling penting adalah selalu berusaha untuk seprofesional mungkin, sebahagia mungkin dan mencukupi rasa tersebut Itu saja kalau buat saya, supaya kita tetap bisa terlihat fresh, terlihat happy terus dan proporsional Oke everyone, terima kasih sudah menyaksikan tayangan dari Cinemark Entertainment Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang Cinemark Entertainment sajikan dapat menghibur Anda Dapat menjadikan sebuah inspirasi baru dalam kehidupan Anda Thank you, jangan lupa subscribe, pencet tombol loncengnya dan share to everyone